Bupati Langkah Nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin menyebut kerangkeng manusia yang ada di rumahnya digunakan sebagai panting rehabilitasi narkoba. Ia mengaku sudah melakukan pembinaan kepada ribuan orang. Mirisnya, Terbit mengelola kerangkeng manusia tersebut bersama istri dan keluarganya. Mengutip pernyataan Terbit Rencana Perangin Angin di channel Youtube Info Langkah yang diposting pada 27 Maret 2021, kerangkeng panting rehabilitasi itu sudah ada selama 10 tahun. Ia menyebut dalam satu dekade sudah ada 2 hingga 3.000 orang yang telah dibina dan telah keluar dari penjara pribadinya tersebut. Politikus Golkar ini mengaku setiap hari menerima kurang lebih 100 orang ke tempat pembinaannya tersebut. Mirisnya, ia membina kerangkeng manusia itu bersama keluarganya termasuk sang istri. Terbit Perangin Angin menyatakan kegiatan yang dilakukan memang bukan berupa rehabilitasi, namun bentuknya adalah pembinaan. Perawatan yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba di sel kerangkeng itu disebut gratis. Ia menyebut mereka yang dibawa ke tempat pembinaan di fasilitasi makan dan bantuan kesehatan. Ia mengaku memiliki tim untuk membantu memberikan pembinaan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini polisi masih mendalami temuan penjara atau kerangkeng manusia dan juga binatang terlindungi di rumah pribadi Bupati Langkat Nonaktif tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!